Cerita 94 Murid-murid diberi kuasa kudus Sepuluh hari setelah Yesus kembali ke surga, murid-muridnya mendapat kuasa kudus. Saat itu tahun 33 Masehi, dan orang dari berbagai tempat datang ke Yerusalem untuk perayaan Pentecostal. Kira-kira 120 murid Yesus berkumpul di ruangan atas sebuah rumah. Tiba-tiba, ada kejadian luar biasa. Ada bunyi seperti bunyi angin kencang di seluruh rumah itu. Lalu, sesuatu seperti api muncul di atas kepala tiap murid, dan mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Orang-orang negeri lain yang datang ke Yerusalem mendengar bunyi itu. Mereka cepat-cepat ke rumah itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka kaget waktu mendengar murid-murid itu bicara dalam bahasa mereka. Mereka berkata, Orang-orang ini kan dari Galilea. Kenapa mereka bisa bahasa kita? Lalu, Petrus dan rasul-rasul lain berdiri di depan orang-orang itu. Petrus memberitahu mereka bahwa Yesus dibunuh dan Yehua sudah menghidupkan dia lagi. Petrus berkata, Sekarang Yesus ada di surga, di sebelah kanan Allah. Yesus sudah mencurahkan kuasa kudus yang dia janjikan. Karena itulah kalian melihat dan mendengar mujizat yang terjadi hari ini. Orang-orang sangat tersentuh dengan kata-kata Petrus. Dan mereka bertanya, Kami harus bagaimana? Dia menjawab, Bertobatlah dari dosa kalian, Dan kalian harus dibaptis dalam nama Yesus. Kalian juga akan mendapat kuasa kudus. Hari itu, Sekitar tiga ribu orang dibaptis. Sejak saat itu, Jumlah murid Yesus di Yerusalem bertambah dengan sangat cepat. Dengan bantuan kuasa kudus, Para rasul membentuk lebih banyak sidang jemaat, Supaya mereka bisa mengajar para murid Tentang semua yang Yesus perintahkan kepada mereka. Kalau mulut kalian sendiri membuat pernyataan kepada orang-orang, Bahwa Yesus adalah Tuhan kalian, Dan kalian beriman dengan sepenuh hati, Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Kalian akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 Pertanyaan, Apa yang terjadi pada hari Pentakosta 33 Masehi? Kenapa ada banyak sekali orang yang dibaptis? Kisah 1 ayat 15 Pasal 2 ayat 1 sampai 42 Pasal 4 ayat 4 Dan Yohanes 15 ayat 26 Asal 3 ayat 5 ayat 26 Terima kasih.